Intro Halo pecinta ilmu dan masa depan Persiapan ujian akhir semester 2 Kimia kelas 11 minyak bersama Bimbal Superbrain Di semester 2 ini ada materi kimianya yaitu Larutan, asam basah, hidrolisis, buffer, KSP dan terakhir koloid Kita lihat soal yang pertama Yaitu tentang konsentrasi larutan Kita baca soalnya dulu Sebanyak 84 gram KOH Ini gram ya MRnya 5.6 Dilarutkan dalam 750 gram air Nah konsentrasinya adalah berapa Nah apa itu konsentrasi? Jadi kalau kita lihat apa yang diketahui Diketahui disini Masa dari KOH Atau gramnya KOH itu 84 MRnya 56 Kalau ada gramnya air sebagai pelarut ya Berarti ini gramnya terlarut Gram pelarut 750 Gram Nah ditanyakan konsentrasi Nah disini ada molaritas M besar dan ada molaritas Artinya apakah ini jadi molaritas atau jadi molaritas Nah dimana perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau yang namanya molaritas Itu mol dibagi volume larutan Sedangkan molaritas Mol dibagi kilogram pelarut Nah coba perhatikan pelarutnya Yaitu air Yaitu dalam bentuk gram Berarti dalam bentuk gram kita punya molalitas Nah kalau kita jabarkan rumus molaritas dan molalitas Gram per MR Dikali seribu per volume dalam satuan mililitar Sedangkan kalau molaritas gram terlarut dibagi MRnya Seribu dibagi masanya pelarut Nah berarti kita menggunakan yang namanya rumus molaritas Karena airnya dalam gram Oke Kalau begitu kita cari molalitasnya Molalitas sama dengan masanya 84 Masa pelarut terlarut MR terlarutnya 56 Kemudian dikali seribu dibagi pelarut berarti airnya ya Yaitu 750 Nah berapa hasilnya? Bisa kita corek-corek nih Seribu dengan 750 Sama-sama dibagi 250 Empat per Tiga Kemudian ini pun masih bisa dicaret 8 per 4 bagi 3 8 bagi 3 2 ya 2 8 bagi 3 sisanya 2 2 4 bagi 3 berapa? 8 Kemudian 4 dibagi 5 6 5 dibagi 4 1 tinggal 1 berarti 16 berarti 14 Maka hasilnya 28 bagi 2 Maka hasilnya 28 bagi 2 2 molal Jadi molalitasnya adalah 2 M kecil Maka jawabannya ya Yang C Kenapa tidak M besar? M besar karena airnya bukan dalam militer Nah kita lihat soal selanjutnya Nomor 2 Untuk memperoleh konsentrasi CL min 0,1 molar Maka 250 ml CACL 2 0,15 molar Harus diencerkan sampai menjadi berapa volumenya Nah yang namanya rumus pengincaran V1 M1 V2 M2 Nah jadi kita lihat apa yang diketahui di soal Diketahuinya adalah CACL 2 CACL 2 0,15 molar Kemudian ditanya berapakah konsentrasi Berapakah volume setelah diencerkan Berarti itu V2 namanya ya Nah sedangkan 250 itu namanya V1 Nah yang dimintanya konsentrasi CL min Kalau begitu Langkah pertama gimana? Langkah pertama adalah Kita mengionkan CACL 2 dulu Nah jadi kalau CACL 2 kita ionkan Maka dia menjadi apa? CACL plus tambah CL min Di sini indeks CL minnya CLnya ada berapa? 2 kan? Maka KBCnya juga 2 Nah tadinya di sini Meleritasnya CACL 2 0,15 molar Maka kalau CL minnya Ini kan perbandingannya 1 banding 2 Berarti CL minnya 2 kalinya atau setengahnya? Ya 2 kalinya ya Berarti 0,3 molar Nah jadi CL min yang ini Ini anggap M1 Maka ini M2 Berarti ini V1 V2 nya mau cari Maka kita masukkan ke rumus pengencaran Apa rumus pengencaran? V1 M1 sama dengan V2 M2 Nah berapa volume 2? Berarti volume 1 nya yang mana? Yang 250 ya 250 kali M1 nya yang 0,3 Sama dengan V2 nya yang mau cari Dikali M2 yang diinginkan Yaitu 0,1 0,3 dibagi 0,1 3 Ya jadi 250 kali 3 Sama dengan V2 Berarti V2 nya berapa? 250 kali 3 750 mili liter Maka soal ini Harus diencarkan sampai menjadi 750 liter Oke itu soal yang kedua Nah kemudian Di soal nomor 3 Itu Kita baca soalnya Ada 150 mili Lortan NOH 0,2 molar 100 mili 100 mili NOH 0,3 molar Berapakah kemularan NOH yang baru? Nah disini Yang dicampurkan Yaitu Sama-sama NOH Maka ini disebut dengan Molartas campuran Nah yang diketahui Volume NOH V1 nya 150 mili liter Lalu M1 nya 0,2 molar Katakanlah M besar Lalu campurkan Sesama NOH juga Dengan volumenya V2 nya 100 mili Kemudian Molaritas yang keduanya Adalah 0,3 molar Nah berapakah Molaritas campuran? Nah Maka yang namanya Molaritas itu kan Mol per volume ya Jadi Untuk menjawab soal ini Kita pakai Rumus Molaritas Itu sendiri Konsep dasarnya Kalau ada 2 Z Dicampurkan Berarti ada Mol 1 Tambah mol 2 Dibagi volume Volumenya Berarti ada 2 Berarti V1 Tambah V2 Nah disini Mol itu kan M kali V Mol disini M kali V Kalau dia punya volume Dan molaritas Berarti M1 V1 Tambah M2 V2 Dibagi V1 Tambah V2 Nah berarti Tinggal kita masukkan M1 0,2 Dikali V1 150 Ditambah M2 0,3 Dikali V2 100 Dibagi V1 150 Ditambah Volume 2 100 Maka tinggal kita hitung 0,2 Kali 150 Itu kan 2 kali 15 30 Tambah 0,3 Kali 100 30 Di bawah 250 Berarti Jawabannya 60 Dibagi 250 Nolnya bisa dicoret dulu Berarti 6 Dibagi 25 Berarti 6 Dibagi 25 0,0 Anggap aja 60 Dibagi 25 0,2 2 kali 25 Kan 50 Nah 60 Sisa 10 10 Dibagi 25 100 Dibagi 54 Jadi Jawabannya 0,24 Molar Maka Jawabannya Adalah Yang B Tapi Secara Logika Gini Berapa Molar Campuran Jadi 0,2 Molar 0,3 Molar Pasti Di Antara Nah Pasti Antara 0,2 Dan 0,3 Rata-ratanya 0,25 Kan Tapi Kalau Volumenya Beda Maka Dia Lebih Mendekati Ke Yang 0,2 Jadi Berarti Di antara 0,2 0,3 Berarti 0,25 Tapi Karena Volumenya Beda Maka Dia Volume Yang Banyak Yang Mana Yaitu 0,2 Maka Dia Mendekati 0,2 Berarti 0,24 Kalau Volumenya Sama Persis Persis 0,25 Oke Jadi Soal Nomor 4 Di Antara Asam Berikut Yang Tergolong Asam Kuat Di Antara A, B, Dan C D Juga Nah Kalau Kita Mencari Asam Kuat Berarti Kita Harus Hapal Asam Kuat Terdiri Apa Saja Basah Kuat Terdiri Dari Apa Saja Ini Harus Hapal Nah Nah H H H H H Uber H Audi spacious Ini termasuk Asam Kuat Cl Min BR Min I So administrative 2 min, NO, 3 min. Coca-Cola, bir hitam, so no. Coca-Cola, bir hitam, so no. Kalau bahasa kuat, golongan 1, golongan 2. NAOH, KOH, CAOH 2x, MGOH 2x, BAOH 2x, NA+, K+, CA2+, MG2+, BA2+. Nanti kita cari mangsa baru. Berarti kalau yang lemah, selain daripada yang ini, asam lemah dan basa lemah, berarti selain ini. Jadi ini wajib hafal ya. Mana yang terbalang asam kuat? H2SO3 itu bukan asam kuat, karena yang kuat itu H2SO4. HNO3. Jadi sisanya itu berarti asam lemah. CO3, COH, HCOH, AF, H2SO3. Oke, jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut ke menghitung pH. Nah, pH larutan 0,025 molar, NH4OH, alfanya ada. Alfa itu apa? Derajat ionisasi. NH4OH ini asam atau basa. Ada OH kan? Ini kalau di dalam air, akan menggiru menjadi apa? Ionnya. Yaitu NH4+, ditambah OH-min. Nah, karena di sini OH-min, berarti dia berupa basa lemah. Nah, rumus basa lemah, kalau diketahui alpha, yaitu konsentrasi OH-min, alpha dikali molaritas. Kalau diketahui KA atau KB, akar dari KB dikali molaritas. Nah, karena di soal diketahui alpha, berarti kita pakai rumus yang ada alfanya. Jadi, rumus OH-min ada dua ya. Nah, berarti kita ingatnya ini yang lemah. Kalau yang lemah, dia dua rumus. Oke, berarti konsentrasi OH-min, rumus yang pertama yang kita pakai, alpha 0,04 dikali molaritas 0,025. Untuk lebih mudah menghitung, ini dijadikan 4 kali 10 pangkat min berapa? Min 2. Ini dijadikan 2,5 boleh, 25 juga boleh. Yaudah, 2,5 saja juga ya. Kali 10 pangkat ini, 2,5. Kali 10 pangkat ini berapa? Kita maju berapa langkah? 1, 2. 2 langkah ya, berarti dia min 2. 4 kali 2,5, 10. Kali 10 pangkat, pangkatnya ditambahkan. Min 2, min 2, berarti min 4. Di sini 10 pangkat 1, berarti jadilah dia 1 kali 10 pangkat, 1 dengan min 4, berapa? Min 3. Nah, setelah kita punya OH min, langkah selanjutnya, kita cari POH. Rumus POH, yaitu min logaritma konsentrasi OH min. Berarti min logaritma, OH min kita, 1 kali 10 pangkat, min 3. Yang namanya logaritma itu, pangkatnya ke depan. Ingat di matematika ya, jadi min 3 kali min 1, 3 log 1 sama dengan 0 ya. Tapi ini kalau ditulis, 3 dikurangi log 1. Nah, log 1 itu 0, kok bisa? Karena kalau log itu berbasis 10, nggak ditulis basisnya ya. Nah, saat itu kan 10 pangkat 0, jadi 0-nya ke depan, jadi 0. Berarti 3 kurang 0, sama dengan 0. Nah, kalau ingin mencari pH, hubungan pH dan POH, yaitu pH tambah POH, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 14. Berarti pH tambah 3 sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 3-nya ke kanan, 14 kurang 3 sama dengan 11. Maka jawabannya yang E. Lanjut, kita ke soal nomor 6. Kedalam larutan L50 ml, larutan H2SO4 0,01 ditambah air sebanyak 150 ml. pH sebelum dan sesudah pengencerang. Nah, maka kita lihat yang diketahui yaitu H2SO4. Volume 1, 50 ml. M1-nya 0,001 molar. Lalu ditambah air dengan volumenya 150 ml. Sehingga ketika ditambah air, volumenya menjadi berapa? Ditambahkan. Yaitu 250 ml. Yang ditanya, pH sebelum dan sesudah pengencerang. Kenapa ditambah pengencerang? Karena dia ditambah air. Ingat, kalau kita minum teh manis atau teh O, ketika ditambah air, maka rasa tehnya jadi kurang manis. Itu disebut pengencerang. Jadi, sesuatu yang ditambah air, maka dia rasanya menjadi lebih ambar. Nah, sekarang, H2SO4 itu asam kuat atau asam lemah? Iya, dia merupakan asam kuat. Lihat di soal nomor 1 atau nomor 2 tadi ya, yaitu tergolong asam kuat siapa saja. maka langkah pertama adalah H2SO4 coba kita ionkan jadi apa? Jadi asam H plus tambah SO4 min 2 atau 2 min. Indeks H-nya ada berapa di sini? Ada 2, maka coefficient H juga 2. Nah, konsentrasi H2SO4-nya 0,001 molar atau ditulis 1 kali 10 pangkat min berapa? Kita maju berapa rangka? 1, 2, 3 berarti min 3. Perbandingan 1 banding 2 perbandingan koemisi antara H2SO4 dengan H plus ya. Jadi kalau ini 1 maka ini 2. Kalau ini 1 ini 2 berarti 2 kalinya kan? Berarti kalau 1 kali 10 pangkat min 3 molar maka H plus-nya dikali 2. 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Ketika H plus-nya sudah dapat berarti kita ingin mencari PH tinggal kita masukkan ke rumus PH seperti rumusnya di atas min logaritma OH-min untuk OH-min kalau PH min logaritma konsentrasi H plus. H plus-nya kan yang ini akan tinggal masukkan. Berarti min logaritma 2 kali 10 pangkat min 3 min 3 kalikan ke depan min kali min jadi plus 3 min log 2-nya tinggal tulis min log 2. Jadi inilah dia PH sebelum ditambah dengan air. kita lihat ABCDE-nya yang tidak ada lagi yang lain kecuali yang E maka jawabannya yang E. Emangnya sesudah pengenceran bagaimana? Sesudah pengenceran maka rumus yang digunakan V1 M1 rumus pengenceran ingat sama dengan V2 M2 nah M disini kita tidak usah pakai molaritas lagi langsung H plus-nya juga bisa ya. Ini kan juga M molaritas juga tapi molaritas H plus. Jadi boleh sama ya. Nah volume mula-mula 50 mili dikali M1 2 kali 10 pangkat min 3 V2-nya V1 tambah V air ya. Jadi 250 dikali M2 M2-nya yang mau kita cari dulu. kok ditulis 50 ya. 50 kali 150 200 salah. Ini 200 mili bukan 250 tapi 200 mili nah ini 200 nah maka M2-nya sama dengan 50 kali 2 kan 100 ini 200 100 bagi 200 setengah ya. Atau 5 kali 10 pangkat min 1 min 1 tambah min 3 berarti min min 4 molar. Nah dengan demikian pH setelah pengenceran anggap lah pH 2 min logaritma H plus serbosnya sama dengan yang disini kan tapi H plusnya H plus yang kedua 5 kali 10 pangkat min 4 nah bagaimana caranya min 4 nya kalikan ke depan 4 dikurangi block 5 nah inilah dia setelah diencerkan. oke kita lanjut ke nomor selanjutnya nomor 6 60 ml larutan HCl 0,05 dicampur dengan 40 ml larutan NOH 0,05 molar larutan yang dihasilkan memiliki pH berapa jadi ada HCl lalu ada NOH ketika dia ada HCl dan NOH berarti ada asam dan basah kalau ada asam dan basah maka kita reaksikan jadi kita tulis reaksinya ya jadi HCl ditambah NOH hasilnya adalah ini kan HCl H plus CL min NOH NA plus OH min NA plus bergabung dengan CL H plus bergabung dengan OH min berarti dia menjadi apa NACL H plus NOH min menjadi apa H2O lalu kita tulis mula-mulanya berapa bereaksinya berapa dan apakah ada yang bersisa gitu lalu kita mencari mol yang dimasukkan disitu adalah mol nah bagaimana cara mencari mol yaitu kalau ada molaritas M x V jadi mol-nya dicari dari mol mol-nya dicari dari M x V jadi mol masing-masing dikali M x V 0,05 x 60 ini jadikan 0,5 ini jadi 6 berarti jadi berapa setengahnya 6 ya 3 milimol NOH 40 x 0,1 ya berarti jadi berapa 4 nah perbandingan kan 1 banding 1 kan dia sudah setara ya kalau 1 ini 1 kalau 3 ini harusnya 3 juga nah makanya ini kelebihan kalau ini 4 ini harusnya 4 jadi yang habis yang mana yang habis yang mol-nya kecil ya jadi ini bereaksi 3 ini butuhnya kan 1 banding 1 berarti kalau ini 3 ini juga 3 NHL 3 H2O juga 3 kalau ini kita kurangi kenapa berkurang karena yang namanya pereaksi berkurang sedangkan hasil bertambah seiring waktu nah 3 kurang 3 habis 4 kurang 3 1 awalnya ini gak ada NHL karena yang namanya mula-mula kan gak ada produk nah bertambah 3 bertambah 3 nah sekarang yang bersisa siapa yang bersisa adalah NaOH ingat sifat NaOH asam atau basah ada OH ya benar yaitu basah basi kuat atau basa lemah basah kuat kok basah kuat tadi kan ada hafalannya yang nomor berapa itu 1 atau 2 ya nanti kita cari mangsa baru ya nah ketika kita udah tahu yang bersisa adalah basah langkah selanjutnya cari molaritas yang bersisa yaitu mol per volume lagi molnya ambil ya mol yang sisa ya 1 per ini kan mili mol karena dia mililiter jadi semuanya mili mol boleh mili mol boleh mol langsung dibagi volumen campuran 60 tambah 40 100 mililiter 1 dibagi 100 10 pangkat min 2 ya jadi 1 kali 10 pangkat min 2 molar nah setelah dapat molartasnya rumus OH yaitu molartasnya dikali valensinya valensinya itu yaitu B simbolnya yaitu jumlah OH di dalam NOH NOH OH nya berapa 1 bagi B nya 1 berarti 1 kali 10 pangkat min 2 dikali 1 berarti tetap sama ya 1 kali 10 pangkat min 2 molar setelah dapat OH min kita lanjut menghitung PH min logaritma POH sama dengan min logaritma konsentrasi OH min seperti soal yang awal-awal tadi ya berarti min logaritma 1 kali 10 pangkat min 2 min 2 nya ke depan 2 dikurangi log 1 log 1 kan 0 ya jadi kita usah tidak usah tulis nah sehingga jadi PH nya berapa 14 dikurangi POH kan POH nya 2 berarti jawabannya 12 jadi soalnya jawabannya yang E soal selanjutnya ini teori asam basah menurut Bronsted Lowry pada reaksi NH3 tambah H2O menjadi NH4 plus tambah Hamin yang mana yang bersifat asam dan basah nah menurut teori asam basah Bronsted Lowry suatu zat dikatakan asam kapan suatu zat dikatakan basah kapan ya kan nah kalau asam itu memberi proton protonnya ditulis H plus lawan memberi menerima proton jadi kalau kita punya soal NH3 ditambah H2O kesetimbangan menghasilkan NH4 plus ditambah OHamin nah siapa yang memberi dan menerima H plus caranya kita perhatikan yang mirip NH3 mirip dengan siapa NH4 H2O mirip dengan OHamin diantara NH3 dan H2O ada yang memberi dan menerima H plus perhatikan jumlah H nya pada NH3 ada H nya berapa ada 3 setelah dia beraksi dengan H2O NH4 H nya ada berapa ada 4 tadinya 3 sekarang jadi 4 berarti dia memberi atau telah menerima benar dia telah menerima H plus dari H2O jadi H2O memberikan proton atau memberikan H plus ke NH3 sehingga NH3 nya tadi hanya 3 menjadi 4 H2O hanya 2 menjadi 1 karena reaksinya bulat balik tadi dia menerima menerima H plus dari H2O NH3 ini ya maka NH4 plus kebalikan maka dia memberikan H plus ke OHamin oke ingat teorinya asam yang memberi memberi H plus berarti yang memberi siapa H2O atau NH3 H2O berarti H2O asam NH3 basah dan kebalikannya sekarang NH4 nya yang memberi berarti dia asam OHaminnya yang menerima berarti basah dan itu disebut dengan konjugasi pasangan pasangan asam basah konjugasi nah di HBCDN yang paling benar NH3 nya asam basah ya H2O nya asam benar ya H2O nya bersifat asam NH4 plus asam disini basah salah OHaminnya asam dia basah H2O basah maka jawabannya yang yang B nah kemudian nomor 4 eh nomor 9 asam konjugasi nah kan dia sama dengan soal yang tadi yaitu ketika dia konjugasi konjugasi nah kita perhatikan NH3 basah asam konjugasinya NH4 perhatikan jumlah H nya biasanya hanya selisih 1 karena kan yang diberi dan yang terima 1 ya berarti asam konjugasi hanya lebih banyak atau lebih sedikit lebih banyak kalau basah konjugasi lebih sedikit contohnya H2O di asam maka basah konjugasinya OHamin lebih sedikit ya nah kalau begitu asam konjugasi dari H3 P4 maka tinggal ditambah H plus nya saja tambah H plus tambah H plus nya 1 maka jadi apa H nya 1 tambah 1 menjadi 2 berarti H2 PO4 2 min dan 11 jadi min 1 nah maka jawabannya yang B bagaimana kalau dia ditanya bahasa konjugasi kurangkan H itu ya soal selanjutnya nomor 10 nah ini tentang Lewis Lewis kalau dia bronzer itu tentang proton maka Lewis apa Lewis itu adalah tentang menerima dan memberi elektron nah menurut Lewis teori asam basah Lewis suatu zat dikatakan asam suatu zat dikatakan basah kalau zat itu bukan memberi lagi kalau di bronzer memberi proton maka kalau dia asam berarti menerima elektron jadi disini yang diterimanya elektron basah memberi elektron tapi lebih tepatnya pasangan elektron nah kita tulis reaksinya yaitu NH3 ditambah BF3 menjadi NH3 BF3 maka untuk menjual soal ini maka kita ingat golongan golongan berapa N dan H nah kalau kita belajar golongan golongan 1A golongan 2 3 4 5 6 7 8 ini boleh diikat yang hidrogen di bawah hidrogen apa Li jadi cukup 2 baris sebenarnya kemudian golongan 2AB nah golongan 3 diatasnya B golongan 2BE golongan 3B C N O F Helium Neon H kalau kita ingat baris kedua ini kan permainannya di baris kedua nah NH3 N golongan 5 kan atau misalnya kan N maka N golongan 5 maka dia punya elektron valensi 5 sedangkan B golongan 3 elektron valensinya 3 maka NH3 ini dia punya pasangan elektron bebas berapa PAB nya nah untuk mencari pasangan elektron bebas yaitu golongan atom pusat golongan atom pusatnya dikurangi yang terikat yang terikatnya berapa NH3 ini golongan nya golongan atom pusat dikurangi yang terikat 5 dikurangi 3 2 maka disini ada PAB oke 3 kurang 3 habis nah maka N punya PAB punya PAB kalau dia punya PAB maka dia bisa memberi memberikan PAB nya ke boron yang tidak punya PAB maka N memberikan pasangan elektron bebas ke B sampai menerima yang memberi elektron adalah basah yang menerima adalah asam menurut siapa menurut lewis memang nitrogen biasanya ketika punya senyum nitrogen misalnya NH4 N OH maka dia basah maka dia seiring sejalan dengan lewis NH3 adalah asam BF3 adalah asam lewis nah jawabannya yang B NH3 menerima pasangan elektron memberi ya BF3 menerima pasangan elektron benar juga memberi proton enggak menerima pesangan elektron menerima maka jawabannya berarti ada dua ya B dan B dan D B